Sampurasun Mukya Rahayu Sagung Duma di Namo Budaya Pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023, Komunitas Budaya Tangtungan Insun Medal Insun Madangan diundang oleh pengurus Lembaga Adat Desa, LAD, Cipelang, Kecamatan Ujung Jaya dalam rangka kegiatan hajat luar bumi. Dan kami sekalian berjiara ke makam Jagakerti, sekalian ingin tahu latar belakang sejarah Jagakerti, berbincang dengan pengurus Lembaga Adat Desa, LAD, Cipelang, Kecamatan Ujung Jaya. Perjalanan kami dari Sumedang kali ini cukup jauh, sebelum ke tempat kami semua menyeberangi jembatan gantung kecil Sungai Cipelang yang hanya dapat dilewati dengan motor. Terima kasih. Terima kasih. Kecamatan Ujung Jaya. Tentang makam Jagakerti yang berlokasi di Desa Cipelang, Kecamatan Ujung Jaya, kita ulas sejarahnya sebagai berikut, Jagakerti adalah anak bungsu dari Sultan Jaya Ningrat. Pada suatu ketika Sultan Jaya Ningrat mengutus keempat anaknya untuk membuat saluran air di daerah Tegal Burangrang, Gunung Garunggang yang terletak di daerah Ranji, Kabupaten Majalengga, namun hanya Jagakerti yang menyanggupi permintaan ayahnya dibantu oleh Mbah Kadar dan masyarakat setempat. Seni Ajeng salah satu kesenian yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Ujung Jaya. Ajeng adalah seperangkat alat musik yang mirip perangkat musik gamelan yang terdiri dari koromong, kempul atat ogong kecil, dan gong-gong. Mbah Jayakerti adalah leluhur masyarakat Cipelang sebagai orang pertama kali memperkenalkan seni Ajeng yang dulunya bernama Seni Jangkar Alam. Hingga kini, seni Ajeng selalu dipentaskan di acara-acara tertentu, terutama acara adat ritual hajat lembur yang setiap tahun selalu dilaksanakan di Makam Keramat Embah Buyut Jayakerti sebagai bentuk penghormatan kepada leluhurnya. Menurut cerita rakyat seni tradisional Ajeng di Desa Cipelang yang perangkat atau alat musiknya sudah berusia ratusan tahun. Menurut cerita, seni musik ini berkaitan dengan sejarah penyebaran agama Islam. Alat musik ini diberi nama Jangkar Alam. Alat musik seni tradisional Jangkar Alam ini dibawa Jagakerti ketika melaksanakan perintah ayahnya. Jagakerti melaksanakan perintah sang ayah untuk membuat saluran air di Gunung Garunggang di daerah Ranji Majalengka. Dalam usahanya menembus tanah Tegal Garunggang, ia menemukan seperangkat keromong dari dalam tanah Galian. Perangkat keromong yang berjumlah 28 buah ini kemudian dieksplorasi menjadi alat musik. Jagakerti kemudian pindah ke daerah Belendung, sekarang Desa Cipelang, didampingi oleh Embah Kadar. Mereka kemudian memperkenalkan Jangkar Alam kepada masyarakat sekitar dan kerap memainkannya bersama-sama, hingga alat musik ini diwariskan turun-temurun sampai sekarang. Seiring berjalannya waktu, pada pertengahan abad, nama Jangkar Alam berubah menjadi, Ajeng, dari kata, Pangajeng Ajeng, atau pengiring bagi pengantin, karena saat itu alat musik ini kerap ditampilkan di acara-acara pernikahan. Kini, karena kesenian Ajeng dianggap sebagai pusaka leluhur, maka Ajeng dimainkan di tempat-tempat keramat, dalam acara ritual budaya seperti Guar Bumi, Ampi Pare, sebagai salah satu penghargaan kepada para pewaris sebelumnya, Karuhun, dan juga sebagai bukti pelestarian seni tradisional. Upacara-upacara tersebut rutin digelar satu tahun sekali antara bulan Agustus-September di tiga lokasi, yaitu Sumur Jaha, Kahuripan, Ujun Jaya, Makam Mbah Buyut Jagakerti, Cipelang, dan Makam Mbah Kenjar, di Taman Babakan Asem. Berdasarkan cerita rakyat Cipelang, Sultan Jaya Ningrat asal Ranji mempunyai empat orang anak, yaitu Ranggawati, Waragati, Puragati, dan Jagakerti. Puragati kakaknya Jagakerti, makamnya berada di desa Ungkal di kecamatan Conggiam, Kedatangannya Puragati ke Ungkal untuk persiapan perang dengan Batavia dan diutus oleh Kesultanan Mataram Sema Punnihawa. Terima kasih telah menonton!